Benar, 2014 aman secara resmi yang tak kandungan terhadap waktu itu Jokowi Jekah. Jadi kita punya hashtag waktu itu aman kan Jokowi Jekah. Yang justru banyak setahun, iya karena kebetulan kita aman, aliansi masyarakat tak ada pusat terharap. Jadi, dan memang seluruh struktur dan keadaan organisasi digerakkan untuk habis-habisan memenangkan, mas tidak mengumpulkan suara untuk Jokowi waktu itu. Karena di dalam visi-visi itu merupakan sejarah dari tahun 2015, karena untuk pertama kali dalam sejarah perhelatan politik Indonesia, masyarakat adat hadir di dalam visi-visi, salah satu pasangan. Dan jelas pula, jadi dari yang kami usulkan dari aman, waktu itu ketika kita berkomunikasi dengan tim Jokowi Jekah waktu itu, kita sampaikan karena kita waktu itu aman menilai bahwa Jokowi ini adalah harapan. Ada jalan yang bisa diretas melalui beliau, jalan yang lebih baik untuk masa depan masyarakat adat, memperbaiki hubungan masyarakat adat dan negara, membawa negara hadir di tengah-tengah masyarakat adat, dan masyarakat adat menjadi warga Indonesia yang seutuhnya. Karena masih banyak kami yang belum menjadi warga negara. Dan masih banyak sekali persoalan, pelanggaran HAM, merampakan wilayah adat, menjadi miskin, tidak sekolah, tidak mendapat layanan, bahkan keranjang punan. Dan itu ada karena ketika kebijakan undang-undang yang lahir, sejak Indonesia Merdeka, hampir semuanya memang targetnya adalah merampas wilayah adat. Yang laku alasan pembangunan ekonomi. Memang merampas, memang merampas. Dan dianggap tanah kosong, dan tidak pernah. Bahkan, kisah realitas masyarakat adat adalah terbangun di pagi hari, dan ada bulldozer depan rumahnya, silakan angkat kaki karena kami sudah punya izin di sana, hutan bakpat. Jadi begitu saja, memang tidak pernah dianggap adat. Nah, kehadiran Jokowi waktu itu membawa harapan. Lalu, kemudian kita berkomunikasi dengan tim beliau, dan usulan dari aman kemudian diterima. Jadi, itulah yang hadir dalam enam poin nawacita. Salah satunya adalah membuat sebuah badan yang independen dan permanen di tingkat nasional untuk masyarakat adat, dan undang-undang masyarakat adat. Mempercepat pengesahan undang-undang masyarakat adat. Melaksanakan putusan MK35, yang sampai detik ini, semuanya itu belum terpenuhi. Tidak ada, masih jauh dari harapan. Bahkan, rancangan undang-undang masyarakat adat saat ini, tidak jelas situasinya, justru karena pemerintah. Bukan karena DPR. Jadi, ini memang karena Presiden. Tidak ada daftar isi masalah dari Presiden, dari pemerintah, DIM dari pemerintah, dan selama ini pun prosesnya sangat tertutup. Jadi, kami, masyarakat adat, pun ketika pemerintah membicarakan masukan mereka, tanggapan mereka, terhadap draft rancangan undang-undang yang sudah dibuat, disiapkan oleh DPR, kita tidak pernah dibuatkan. Sementara ini bicara tentang nasib kami. Bicarakan adat. Jadi, dari sisi itu, menurut saya, memang tidak ada. Dan sampai detik ini pun tidak jelas. Agak susah. Kemudian, bahkan berkomunikasi, menanyakannya itu, bilang, oh, udah. Menteri dalam latihan bilang sudah. Menteri yang KL Hatta bilang sudah. Menteri yang lain tidak jelas sama sekali. Jadi, kita enggak tahu situasinya seperti apa. Segala pintu jendela yang mungkin kita bisa berkomunikasi, kita sudah gunakan. Tapi, namanya juga sebuah undang-undang adalah kesepakatan politik. Jadi, memang tidak di tanah kami. Nah, sehingga memang untuk itulah. Yang kemudian membuat, oke, kalau begitu, berjanji dan tidak ada satu dunia yang ditepati, jadi kayaknya untuk BIPRES ini kita tidak berpengandu sikap untuk tidak menyatakan hubungan resmi kepada salah satu pasangan, setelah presiden Jokowi, karena bukan hanya nawacita tidak ditunuhi, tapi mengecil kemudian poin tentang masyarakat keadaan di situ. dan yang kemungkinan dan juga tercermin dalam debat pertama, itu juga tidak ada sama sekali dalam masyarakat keadaan. dan di Presiden Prabowo, calon Presiden Prabowo-Sandi pun juga sama sekali justru tidak. Tidak ada semua. Tidak ada. Jadi, begitu situasinya mas Asep. Nah, sehingga dengan demikian dalam pelajaran kami di Aman, Aman itu sudah sejak 2009 ikut dalam terlibat aktif di dalam pemilu. Kita dimandatkan di Kongres tahun 2007 untuk mengutus kader-kader terbaik dari masyarakat keadaan untuk maju ke Parlemen. Kenapa? Karena kebijakan yang ada saat ini, itu semuanya, tadi saya sebutkan, memang tujuannya merampas wilayah adat. Dan terbukti, semua wilayah adat di kapling-kapling untuk perusahaan, untuk taman nasional, untuk konservasi, tanpa pengetahuan masyarakat keadaan. Dan pertanyaannya adalah, kenapa bisa terjadi? Seperti itu. Itu terjadi karena ketika keputusan itu diambil, kami tidak ada di sana. Dalam bentuk aspirasi dan keputusan. Sik maupun gagasan. Iya. Fisik maupun gagasan. Maka, caranya bagaimana berarti? Berarti memang terus harus ada di sana, dan itu membuat keputusan. Kita mulai dari 2009, semua di kader aman dicatat, siapa yang mau jadi caleg di banyak sekali. Dan pelajaran dari dalam 10 tahun terakhir, sampai saat ini sudah ada 64 produk kebijakan daerah. Ada PERDA, ada SK Bupati, yang mengakui hak masyarakat keadaan. Dan kalau kami tidak memulai 10 tahun lalu, barang ini yang 7-70 ini tidak akan pernah ada. Karena memang pemerintah dan DPR tidak pernah berhubungi siap. Jadi itu terbukti. Nah, di dalam pemilih 2009 ini, 2019 ini, dari perjalanan dalam 10 tahun terakhir juga, kita sadar bahwa ternyata tidak ada relevansinya antara partai kemenang Pilpres dengan perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan. Karena partai kemenang Pilpres tidak berarti, yang mendukung Presiden Jokowi dengan nabi citanya, tidak berarti performanya langsung akan membuat kebijakan tentang masyarakat keadaan. Demikian juga sebaliknya tidak berarti yang tidak mendukung, yang mendukung Prabowo 2014 tidak akan membuat untuk masyarakat keadaan. Nyatanya, kader-kader aman yang duduk di DPR, di Sinjai, di Ende, di Lu, itu mereka bikin perda. Tidak ada yang dari Gerindra. Di Ende, mereka yang darah salah satu pengurus daerah aman terbaik, yang terbaik, salah satu yang terbaik itu, membuat perda, membuat deskabung pati, dan mengurus pengakuan hutan adat. Jadi, itu yang kami sebutkan, bahwa tidak relevan. Siapa pilih pres otomatis. Pertanyaan tidak relevan. Jadi, itulah yang, nah, untuk melanjutkan itu, maka 2019 ini aman mengutus seratus lima puluh tujuh orang. Ada 20 di tingkat nasional, empat belas DPR, dan enam DPD. Dan, sayangnya, angka perempuannya agak kurang, masih agak kurang. Tapi, kalau dibandingkan dengan 2009-2014, angkanya meningkat. Nah, yang menarik, tahun ini adalah, angka, anak muda. Kami menyebut anak muda, yang artinya, masih di bawah umur 35 tahun, itu meningkat. Ya, meningkat. Dan, di dalam kelompok anak muda ini, perbandingan laki-laki perdan perempuan, juga cukup berimbang. Jadi, memang, kami berharap, mudah-mudahan, di tahun, tahun berikutnya, di perhelatan, filek berikutnya, ibu, lebih banyak perempuan, dan anak muda. Nah, caleg-caleg ini, orang-orang ini adalah, orang-orang pilihan, yang, mereka tidak, tidak, di, 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 begitu saja, tapi, memang terbukti. Mereka minimal 10 tahun, bekerja bersama, masyarakat, ada, yang, 5 tahun, kalau masih, yang masih muda, gitu, minimal 5 tahun, dan, mereka, di, utus, jadi, bukan yang mengajukan diri. Kalau caleg-caleg yang biasanya, kan, saya mau maju, pilih, ya, gitu. Kalau enggak, kalau di aman, caleg aman tidak begitu. Dia melalui musyawarah di komunitas, musyawarah adat, atau, dan di organisasi, lalu di, 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 penugasannya sederhana. Bikin perda, bikin perda, bikin perda. Itu aja. Biar ke masyarakat adat, perda masyarakat adat, perda masyarakat adat. Jadi, enggak banyak, kita enggak memberi beban yang, biasanya, banyak yang berharap, oh, nanti, kampung dibikin jalan, ini, itu kan bukan tugasnya DPR. Ya, tugas DPR adalah membuat bebijakan, bukan memberi proyek. Nah, dan, ada panjang, sebenarnya, janjinya mereka, tidak akan terlibat di dalam politik usuk. Kita bilang, politik usuk, uang, korupsi, dil-lil suara, main-main, pokoknya enggak boleh. Kenapa? Ini sangat penting. Karena menjadi utusan masyarakat adat, ini kan ada sebuah value nilai luhur, yang selama ini kita, kita, kita usung, gitu. Ada prinsip-prinsip, berikemanusiaan, ada prinsip harm, ada prinsip kesetaraan, dan itu harus kita junjung tinggi. Dan menjunjung tinggi nilai-nilai itu, prinsip-prinsip itu adalah dengan tindakan. Menjadi politikus yang baik. Menjadi anggota DPR yang baik. Nah, jadi, caleg-caleg kami itu tidak punya uang. Rata-rata enggak punya uang. Tapi, kita bergerak melalui organisasi untuk memastikan, mereka bisa mengkonsolidasikan suara di tempat masing-masing. Dan, yang paling penting adalah, kami percaya bahwa, politik ala masyarakat adat, pada suatu saat, memang harus, ikut mewarnai, politik liberal ya, yang satu orang, satu suara. Nah, kami, kemudian, yang kami lakukan adalah, kita sedang mempertekan, demokrasi ala masyarakat adat, demokrasi liberatif, melalui, musyawarah, mumpahkan. Karena kan, demokrasi kita kan enggak begitu. Suara orang, itu berhenti hanya di lubang, di kotak suara. Nah, kita mencoba tidak begitu. Dengan demikian, maka, caranya bagaimana, supaya suara kita tidak, hanya sekedar selesai, coblasnya, dan lepas. Seluruh kadar aman, komunitas aman, kita kawal, kalau perlu 24 jam. Karena mereka juga manusia biasa. Meskipun sudah berjanji, tapi kalau perbedaan, kesempatan, dan, semua manusia punya, punya, apa, sifat, yang, bisa tergodal, bisa misal akrut ini, gelap mata. Jadi, setiap saat harus diingatkan. Mereka, setiap 6 bulan harus melapor. Jadi, itu model, kontrol dari konstituen. Setiap 6 bulan harus melapor, kalau belum bisa memenuhi janjinya, masalahnya apa? Kita kerjakan sama-sama. Dan, banyak kadar kami yang, kemudian datang, oke, kita perlu bantuan mas kak Aga, jadi ini enggak beres-beres, nih, enggak beres-beres, nasa akademik. Oke, kita bantuin, konsolidasi, terus saja pakai uang mereka, pakai uang DPR sendiri. Karena kita enggak boleh, ngasih uang ke DPR, atau pakai uang untuk login. Mereka, misalnya, hire universitas, karena biasanya, untuk nasa akademik, tapi kemudian kita, mereka ditugaskan untuk, kita mengawalnya, dengan, dengan itu. Di, bahkan, kalau perlu, mendatangkan, di antara sesama, kader aman ini juga, mereka, bekerjasama, saling membantu. Jadi, kalau bertemu begitu, biasanya, keluar, apa, tips and trick gitu. Gimana cara ini, gimana, dan biasanya, banyak kan diurusan, bagaimana, mengelola, apa namanya, aktor-aktor politik ini, ya, berbagai, kekuatan-kekuatan politik di ini. Dan biasanya, di situ, lagi-lagi, perdang, sama dengan, undang-undang, semuanya adalah, hasil dari kesempatan politik. Jadi, itu bagaimana membuat, menjadi sebuah, kesempatan politik yang kuat. Jadi, kita sedang mencoba lah, memberikan, apa, makna, sesungguhnya, mempraktekkan makna sesungguhnya, apa itu demokrasi, dengan melakukan, beberapa hal ini. Kamu tidak, hanya sekedar, tersebut wakil, baru saya ingin perutmu saja, ngomong di dalam, itu dimalu kami, gitu. Dan kalau, ada, caleg aman yang terbukti korupsi, terbukti ini, dia akan, dikelakatan, Alhamdulillah, belum ada sampai saat ini, yang korupsi, kalau ada yang lembut, makanya rata-rata miskin, kalau, biasanya, kalau kita mau pertemuan, mereka, mau datang, biasanya nego-nego, ini, bisa bayar, setengah-setengah, uang apa, aspirasi saya, udah nggak ada, eh, pakai uang kemerintah, SDPD, macam ini, kayak gitu. Jadi, mereka, mereka, menurut saya, mereka adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang istimewa, yang memang, niatnya, untuk masyarakat adat, memperjuangkan masyarakat adat, dan, kenapa lewat partai politik, kita, tidak banyak orang yang percaya dengan partai politik saat ini, tapi, hanya itu, yang ada, yang tersedia saat ini, mekanismenya, dan, di sisi lain juga, kemudian, supaya orang-orang tadi ini, betul-betul terus terpilih, terpilih lagi, yang incumbent, kita siapkan pemantau, kita siapkan pemantau, kebetulan aman, sudah lolos akreditasi dari bawah selu, jadi, kader-kader kami, di kampung-kampung itu, kita daftar, dan mendapatkan pemantau dari bawah selu, tentu saja ini juga, bantuan teman-teman perlu, dem ya, terima kasih teman-teman perlu dem, sama kerjaan untuk, ketika, ketika orang ingat tentang golput, konversi tentang golput, menurut saya, pertama itu, perdebatan kemudian tidak substansial, karena, apa, karena memang, masing-masing punya standpoint, dan tidak mau mempertemukan standpoint, kemudian tidak mau, tidak ada, pembicaraan atau dialog, apa sesungguhnya, membuat golput itu ada, saya sendiri, secara pribadi, saya golput sampai 2014, itu karena, ayah saya, men-gapetin saya, dia pengamunnya, adik-adik, saya golput itu, karena mengikuti, golput tahun 1971, saya belum lahir waktu itu, tapi karena, menurut saya, golput itu bukan soal bijaksana, atau tidak, secara pribadi, itu, ya, sikap politik, gitu, entahlah golput-golput yang sekarang, kan, gitu, tapi kalau saya dulu, sikap politik, golput itu, waktu saya, golput sampai 2014, dan saya, apa, saya memilih, karena saya percaya, waktu itu dengan Jokowi, jadi saya nyoblos, Jokowi bilang, nyoblos, coblos, kader PDIP, saya enggak tahu, siapa kader PDIP, di tempat saya, pokoknya PDIP, saya coblos, dari DPR, dari Bupi, sampai ini, PDIP, PDIP, karena katanya, that threshold, jadi, abis itu, itu yang menurut saya, yang menurut saya, tidak menjadi perhatian, serius adalah, anggota masyarakat adat, yang memang, enggak bisa memilih, enggak bisa memilih, karena, bukan hanya punya, enggak punya ikat lepe, karena, memang belum menjadi, warga Indonesia, ada orang yang, dari lahir, sampai mati, sampai bercucu, sampai ini, enggak pernah menjadi, warga Indonesia, gitu, iya, menolak, harus ikut, pada agama, yang dinyatakan, sebagai agama resmi, enggak boleh punya, KTP, kalau enggak punya, KTP, pernikahan, yang enggak, bukan hanya, tidak ikut pemilu, pernikahannya, tidak resmi, anak-anaknya, tidak bisa punya akta, tidak bisa dapat, pelayanan sosial, tidak bisa sekolah, katanya sekolah, jendela dunia, enggak ada kesempatan, harapan, masa depan, buat mereka, dan, di kawasan-kawasan, yang berkonflik, itu juga, enggak, rata-rata, kemudian, tidak punya, beberapa sekarang, beberapa sekarang, kita, daftar kebetulan, lagi-lagi, teks kemantungannya, keruruhannya, dengan KPU, ya, saat ini, kita coba, mendaftar, anggota-anggota, di kampung, yang, tidak punya, KTP, untuk bisa memilih, untuk bisa memilih, ya, bisa memilih, jadi, itulah sumbangan, masyarakat ada, untuk demokrasi di Indonesia, jadi, mungkin, mungkin, tidak akan kelihatan, dalam mahluk, tapi, dalam jangka panjang, kami berharap, demokrasi di Indonesia, kemudian, benar-benar, bisa, kita muak, dengan, situasi sekarang ini.